Pawai Takbiran Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 menjadi salah satu momen yang dinantikan masyarakat Bitung, Sulawesi Utara. Bukan hanya umat muslim, Pawai Takbiran menjadi satu momen persaudaraan tanpa batas antar umat beragama yang ada di kota Bitung. Wali kota Bitung, Mauriz Mantiri hadir bersama-sama masyarakat pada momen mulia tersebut. Pihaknya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tinggi untuk waktu dan kesempatan pergaulan yang menjasilkan satu hal hakimi bagi umat manusia tanpa perbedaan. Mauriz mengatakan juga jangan karena perbedaan membuat masyarakat kota Bitung punya sekat atau berjauhan. Padahal sebagai sesama manusia harus hidup rukun dan damai serta persaudaraan. Dengan perbedaan buat masyarakat jauh padahal di tengah menghadapi kondisi saat ini bangsa dan negara butuh hidup rukun agar anak bangsa koko dalam menghasilkan komitmen luar biasa untuk kota Bitung. Mampingi wakil wali kota Hengkilunandar dan penitia pelaksana pawai takbiran dalam rangka hari raya idul ada 14.43 hijriah di kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dan seperti inilah suasana persiapan yang beberapa satu aja akan mulai pelaksanaan pawai takbiran dengan tusunan atau iring-iringan mobil penggaraan yang akan mengikuti pawai. Dari depan sana ada mobil patroli, polisi, polisi, polisi Bitung. Ada juga mobil dunaskun info. Ada mobil dari BKSUA kota Bitung, badan kerjasama antar umat beragama. Sudah saudara-saudara yang sudah siap dihubungi di BKSUA dari BKSUA dan BKSUA lainnya. Agar supaya terkaitnya kegiatan kita pada hari ini menjaga hal-hal di luar ekspektasi kita semua. Yang pertama kami harapkan masing-masing kendaraan tidak menggunakan bendera. Sekali lagi kami harapkan masing-masing kendaraan tidak menggunakan bendera. Sekali lagi kami harapkan masing-masing kendaraan tidak menggunakan bendera. Yang dilakukan. Yang langsung menggunakan bendera. Pelaksanaan. Yang terkait masalah di luar ekspektasi kita semua. Bawai takbiran. Barang-barangka air raya ini ada tahun 2022 di Kota Bitung. Sulawesi Utara Untuk kenalan memotong. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Injelita Karwur dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.